Hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin mainin game Another Code R Masuk ke chapter 3 harusnya, yang mana gue gak tau Kayaknya sih kita bakalan nyari si Matthew, atau kita akan balik ke tempatnya si Richard, papanya esli Belum tau, soalnya si siapa tau Matthew juga ilang gak tau kemana Dan mudah-mudahan sih di chapter kali ini kita banyak ini ya, puzzle-puzzle ya Gak banyak ngobrol ya, soalnya agak gimana gitu gue maininnya jadinya Tapi ya gak salah sih sebenernya, karena gak tau ya, gue berekspektasi puzzle-nya tuh jauh lebih banyak daripada yang pertama Soalnya yang pertama itu kan, di chapter 2 sama chapter 3 itu puzzle-nya lumayan banyak kan ya Makanya gue juga mungkin mengharapkan disini, cuman karena gak kesampean jadi agak sedikit kecewa Tapi yaudah kita masuk ke gamenya aja, yuk Dan chapter ketiga, Unspoken Talk Pikiran yang tiap bisa diutarakan Sebenernya apa yang terjadi sih, lima tahun lalu? Apa ada hubungannya sama papahnya Matthew? Mungkin itu adalah alasan dari menghilangnya papahnya Matthew? Aku harus nyari Matthew lah Tapi dia di mana ya? Apa yang Dan katakan mengenai kemana Matthew pergi tahun lalu? Dia bilang ketemu Matthew itu di rumah lama deket sini kan ya Oke, itu berarti tujuan kita ya Ini topi bokapnya ngomong-ngomong gak nyampe-nyampe ya Itu... Gimana ya? Gue lupa lagi Belok kiri, belok kanan Abandon building Oh, itu tuh Kiri ya berarti Eh, kok aneh sih gue gak ketemu Itu Ada Dan lagi pake telepon disitu Jangan lewat sini deh Lah, terus lewat mana? Ini Ah, ini Oh, ini dia rumahnya Oke, oke Apakah ini rumah fotografer yang dikasih tau Dan tadi? Oke, kita coba Ah, aku buka tuh pintunya Pintunya aku buka Apa Matthew di dalam ya? Ada orang disini Masih ada cucian ya? Berarti ada yang tinggal kah? Oh, iya ya Pemiliknya kan menghilang ya Kita liat-liat dulu Oh, ini hasil-hasil fotonya Apa nih? Potret seorang wanita Siapa ya? Foto gak sih? Mamahnya si Itu kah? Mamahnya si Matthew Gak mungkin Foto juga Oh, ini tower Aku rasa orang yang tinggal disini suka sama buku deh Aku yakin mereka duduk dan membacanya di kursi dekat perapian itu Perapian bisa gak? Gak bisa Oke, kita masuk ke dalam Apakah ada Matthew disini? Gila ya, enak banget ya dia masuk-masuk aja Oh, itu dia Tas kopernya papanya Matthew nih Pasti dia ada di sekitar sini Oh, kita bawa jadi ya Oke Banyak foto-foto bagus ya Cuma sayang sih di blur semua Banyak barang di area situ Tapi kok ini kosong ya? Apapun yang ada disini Pasti ini penting banget Sehingga dibawa juga Iya juga ya Terkira apakah itu Kalender nanti kayaknya ada sesuatu Ada album Ada tas Tas kayaknya nanti deh Tas kayaknya penting juga Oh, ini ada artikel-artikel Nanti-nanti Sertifikat buat Gilbert Moss Grand Prize Oke Ada dapet hadiah Ya, ada tripod Oh, ini tripod ya Buat megang kamera Ternyata lebih gede daripada yang aku pikirkan ya Oke Gue cek kalender dulu lah Kalau gitu Ini kalender dari 5 tahun lalu Waktu kayak berhenti ya disini Ya, ya lah Gue kira ada apa gitu Ada catetan Ini Ada foto Yang bagus-bagus Apa aja tuh Itu ada Menara jamnya juga sih Gue gak tau udah Menara jam situ atau enggak Tas Coba gue cek tas dulu nih Ada tas kamera ini Ya, karena kamu butuh banyak space ya Buat lensa-lensa tambahan Dan film Dan sebagainya Terlalu banyak done-nya Nah, sekarang baru artikel Kita cek foto kecil ya Oke, pemandangan Terus Eh, ini Oh, itu Gilbert Moss ya Artikel ini Nggak nyebutin soal apapun sih Nggak ada yang penting disini Kok bisa gitu? Nah, ini ada artikel tentang Gilbert Moss Dia bilang dulu dia tinggal di Danau Juliet Tanggal 9 September 98 Bukan laporan baru-baru ini sih Ini tau tahun berapa sih? 2007 kah? Atau 2009? Ini kan Gilbert Moss Eh, itu perlu gue catet ya Bisa-bisa gue foto dulu aja Ya Yaudah Berarti nggak penting Oke, kita balik Apalagi ya Ini kotak Nggak bisa Udah Balik Kita cuma ngambil Koper dong Oh, Matthew pasti ada di dalam rumah Di kasur dia Oh, ini Ya ampun Apakah ini Ruang tersembunyi? Oh, kayaknya ada tangga menuju ke basement Aku coba cek deh Ternyata ada ruang tersembunyi Gue nggak ngeliat tadi Oh Nah, itu dia tuh Matthew Matthew Ah Ashley Ashley Aku nyari-nyariin kamu loh Kok bisa kamu tau aku disini? Dan yang nggak sengaja ngasih tau Dia bilang Kamu tuh tahun lalu kabur kemari ya Kamu nggak bilang ngeliat aku kan ya Atau dia tau aku disini Tenang aja aku nggak ngomong kok Tapi dia emang nyariin kamu sih Dia bilang kalau ketemu kamu Dia bakal bawa kamu ke polisi Tapi ini tempat yang bagus ya Untuk bersembunyi Tapi ini tempat yang bagus ya untuk bersembunyi Di mana caranya kamu bisa ketemu tempat ini? Waktu itu ada beberapa pekerja yang ngasih tau aku tentang ini Tahun lalu Dia bilang ada fotografer yang dulu ya tinggal disini Dan dia suka Ngambil foto Danau itu tiap saat Tapi suatu hari Dia langsung ngilang gitu aja Meninggalkan barang-barangnya juga Hmm, aneh ya Oh Ih, kok bajunya salah? Apa itu kamu yang difoto? Iya, itu keluargaku Aku menemukannya disini tahun lalu Wow Oh gitu ya Kok bajunya bisa mirip? Iya, ini keluargaku Michael dan Emily Yang di deket mamaku itu Kamu kan ya Kamu masih kecil banget Dan perempuan yang digendong sama papamu Itu pasti adik kamu ya Kelly Iya Apa itu boneka binatang yang ada di koper sebelumnya? Iya, dia suka banget sama boneka kelincinya Jadi dia bawa itu kemana-mana deh Tentara kayaknya ada yang Kalian semua keliatan bahagia ya Foto yang bagus Iya, waktu itu benar-benar bahagia Kita semua suka tertawa Kelly dan aku tertawa bersama dan juga bermain bersama Dan keluarga kami juga ikut tertawa bersama-sama Ashley, tolong ya Kalau Dan ada nanya soal aku Please jangan kasih tau aku ada dimana ya Kalau mereka sampai manggil polisi Mereka akan membawa aku ke pamanku lagi Dan aku gak akan pernah dapet kesempatan untuk balik lagi ke Mari Iya, aku paham perasaan kamu Tapi kamu gak bisa kayak gini terus Staff Bunny Jadi ini ya Yang punya Kelly Tapi kenapa ada di dalam tas ya? Aku juga gak tau Kenapa kamu gak megang ini aja? Mungkin bisa menghibur kamu di kalah kamu sendiri Gimana? Enggak, kamu pegang aja deh Ayo lah, kamu yang harus pegang ini Aku bilang enggak Jangan-jangan Adiknya Enggak ada gara-gara dia lagi Kalau gitu aku akan ikut Ashley deh Kenapa kamu gak mau balik tinggal sama paman kamu? Aku juga mau cari apa-apa Kamu mau tau Ayahku juga hilang sebelumnya Beberapa tahun Aku tinggal sama tante aku deh Selama ayahku menghilang Jadi aku lumayan paham sih sama situasi kamu Jadi aku bisa kasih tau kamu satu hal yang pasti Paman kamu pasti benar-benar khawatir Mengenai ini Enggak, gak mungkin Dia mah gak pernah khawatir sama aku sama sekali Dia mah benci sama aku Percaya sama aku Dia malah pengen ngirim aku tuh ke luar negeri tau enggak Sekolah luar negeri maksudnya apa? 9月になったら Londonの学校に転校するんだ Iya dia bakalan ngirim aku ke sekolah di London gitu Bulan September ini London te London di Inggris maksudnya Betul Itu jauh banget ya Gak tau lah Dia bilang aku perlu belajar untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab Dan mereka punya banyak banget peraturan Dan aku harus tinggal juga di sekolah itu Aku gak akan bisa pulang ke rumah sampai aku lulus dari sana Waduh Makanya aku gak punya pilihan lain kan Aku mutusin untuk kabur dan ini adalah kesempatan terakhirku untuk mencari papa Makanya kalau misalkan aku ketangkap lagi Aku gak bakalan bisa balik kemari deh Oke aku ngerti Aku akan bantuin kamu Kau pengen tau kan apa yang terjadi sama papa kamu Biar aku bantuin kamu Kita akan lakuin ini bersama-sama Beneran Makasih Ashley Tapi ada satu hal lain Kalau misalkan kita gak mendapatkan apapun hari ini Kamu harus kembali ke paman kamu ya Paling gak untuk sekarang ini Kenapa itu? Coba pikirin ya Kalau misalkan kamu tetap nyari ayah kamu Gimana kalau misalkan kamu gak pernah bisa dapet petunjuknya? Apa yang akan kamu lakukan? Buduh amat aku akan tetap nyari papa sih Kamu bakalan tetap nyari selamanya Betul Kalau begitu kenapa kamu gak ngobrolin ini sama paman kamu? Ceritain aja Kamu tuh serius banget dalam hal ini Aku yakin dia juga bakalan ngerti lah Janji ya Oke lah kita mulai pencariannya Tapi pertama-tama kita harus mampir ke kotech papa dulu ya Aku dari tadi tuh udah mikirin cara untuk ngebaca disket dari tas tadi Aku yakin papa sih bisa bantu cek deh Tapi papa kamu bakalan ngelaporin aku gak ya? Jangan khawatir dia lagi di lab sekarang Oh beneran? Iya tenang aja makanya Ayo Oke kita cek-cek dulu seperti biasa Coba gue pengen liat lah foto-fotonya Ini ada siapa aja Ini si kapten bukan sih tuh yang pake topi merah Gue foto aja lah Ini apa nih? Oh kaca pembesar Apa ini? Peralatan fotografi Kayaknya banyak banget ya alat fotografi Ya begitulah bahasanya gue gak terlalu paham ya Sorry Jadi gue gak ngertiin Gimana kalau kamu harus ke toilet tengah malem Wih menakutkan? Lagian toilet di basement ya Kayaknya mereka gak pake ini buat mandi deh Apa mereka punya kamar mandi lain? Tadi sih gue gak ngeliat ya ada kamar mandi lain Oh ini film ya Jessica pernah ngasih tau aku sih sekali Namun sayang banget ditinggalin ngegantung kayak gini ya Tuh ada foto apa tuh? Aneh juga ya ngegantung foto kayak gini Apa mereka tuh basah atau gimana? Bukannya malah khawatir kalau misalkan fotonya jatuh ke tap Dia gak ngerti caranya Pokoknya ini buat ngontrol cahaya deh Berarti ini harusnya lampunya ada dua warna sih Oke kita balik ya Kita ke cottage bokap Aku bisa bawain kopernya Oke ayo Gak berat Enggak lah tenang aja Aku juga udah bawah sejauh ini kan ya Iya juga ya Yuk Kemana ya Oh iya benar sini Bisa nanya ini gak ya Gak bisa ya Kemana kah kita Oh ke cover bridge ya Harusnya sih gak jauh ya dari situ Dan mudah-mudahan Eh ini ada si ada sapit Eh Kenapa mukanya Enggak ada masalah sama aku Oh cuman kaget dong Kok gak nyangka bakalan liat kamu disini Emang apa yang kamu lakukan disini Apa maksudnya Ngapain kamu nanya ke ibu tuh Bukan urusan kamu Santai dong Aku cuman nanya-nanya doang Gak akan ngerugin kamu juga kan Aku gak boleh maksud kayak gitu Aku cuman jalan-jalan doang Eh ngomong di belakang ada patung cewek tuh Baru liat loh Emang aku gak boleh jalan-jalan Oh gitu ya Ayo pergi Sorry sorry kepencet Apa Aku tahu Oh kamu anak yang punya resort itu ya Dia tahu ya Walk dulu Kamu sering jalan-jalan sendiri Ya berapa kalilah Kedengarannya menyenangkan Apa ada track yang bagus disini Jalan Gak kayak Eh Aduh kok kepencet mula Sorry ya Gak ada lah disini Oh beneran Kamu orang sini kan Aku pikir bakalan tau Oh So iえばさっきね Tommyと Janetに会ったんだ Oh iya gak mau Tadi aku ngeliat si Tommy sama Janet lah Mereka bilang katanya mau latihan band Kamu gak ikut Eh Itu Aku skip sih Soalnya ada yang mesti Aku kerjakan Oh So Nah ya ampun Kemencet lagi Aduh Pes monggrol lama Kamu tahu soal Matthew Pastinya tahu lah Semua orang disini juga tahu Dia anaknya presiden dari resort Cruzo ini Ih Apa sih Terus kenapa kalau dia anaknya presiden Kamu gak tahu sama sekali ya Jadi aku kasih pencerahan Kamu harus tahu soal resort ini Karena mereka hampir aja Dia merusak danau ini Merusak danau ini Iya dan itu semua salah ayahnya dia Pertama orang itu nemuin danau cantik ini kan Terus dia beli semua tanah disini Untuk dia bikin resort gede Terus Nah terus abis itu Dia menjadi Resorto kaihatsu no koji no toki ni Si zen kan kyo no koto kanga et na kute Oh struksi disini tuh Merusak lingkungan yang ada disini Mizumi no mizu wo osen sa se desimata no Terus mereka juga bikin Danau nya jadi polusi Ya beberapa orang sih bakal ngelakuin semuanya Untuk bud ya Menghancurkan alam untuk membuat perangkap buat turis luar biasa Orang-orang egois kayak gitu tuh yang bikin bumi ini tuh jadi menderita Ah kasihan banget sih alam di bumi ini Jadi paham kan papahnya dia tuh orang kayak gimana Udah cukup lah Elizabeth Aku cuma ngasih tau yang sebenar ya Kalaupun itu benar Itu kan gak ada urusannya sama Matthew Serius kamu bisa jalan kayak gitu seolah-olah gak ada yang terjadi Kamu tuh gak tau apa-apa Gak tau apa Kamu tuh gak punya bukti Jadi stop berbohong lah Ada masalah bisnis ya berarti ya Apa tuh Kita cari Tapi dia kemana lagi Oh disitu Gak bisa nih kesitu Gue tadi pengen lihat patungnya Lu kabur buat gaya lu ya Dia lari langsung bergaya begini Eh kepencet Masu Masu Gak bisa Apa yang kamu pikirkan setelah mendengar kata-kata Elizabeth tadi Aku rasa dia gak berhak untuk bersikap seperti itu Dia tuh emang rada-rada sih Meskipun gitu kamu kaget ya Ya dikit Kamu tau apakah itu? Ya itu beneran Ya orang-orang bilang kayak gitu Tapi kamu gak percaya kan? Tapi aku bingung sih kadang-kadang Aku gak tau apakah emang Aku pernah kemari sama keluarga ku Oh iya Gede banget ya Apa hubungan ya Ini bukan pohon biasa Tapi ini pohon spesial Aku inget papa selalu berdiri disini dan melihat ke danau itu Waktu itu aku lihat dia tuh sangat tenang sekali Aku pikir sih papa pasti suka banget sama pemandangannya Dan banyak hal terjadi sekarang aku juga gak tau deh Apa yang dia pikirkan waktu dia lagi melihat ke danau itu Itu lah sesuatu yang aku bener-bener raguin sekarang Kedengaranya pohon ini bener-bener penting ya buat kamu ya Ya aku punya banyak banget kenangan disini Keluarga kamu tuh keluarga yang kayak gimana sih? Papa tuh selalu sibuk banget sama kerjaan Kalau aku ngajakin dia main dia bakalan teriak soalnya aku ngeganggu Mama tuh selalu sakit jadi aku yang biasa yang rawat Kelly Aku dan Kelly selalu bermain bersama-sama Kelly bener-bener lucu banget dulu waktu masih kecil Dan dia juga sering nangis Jadi kakak pasti berat ya Oh iya si Ashley ini tunggal ya Apa sekarang Kelly tinggal sama paman kamu juga? Bukannya dia udah bilang kalau adenya meninggal ya? Paman ku bilang dia pergi tinggal di suatu tempat yang jauh disana Makanya aku gak pernah bisa ngeliat dia Kedengaranya kasihan nih Eh bukan adenya meninggal ya? Hah? Atau gue salah inget? Nyokapnya ya meninggal ya? Adenya gak tau kemana ya? Oh jahat-jahat aku asumsi adenya meninggal gara-gara liat bayangan adenya waktu itu Tau deh Jujur aku gak inget sih Aku bahkan gak inget waktu papaku pergi Ketika aku berusaha mengingatnya semuanya tuh kayak berantakan Dan semuanya kosong Bahkan gak ada satu patah katapun yang dikatakannya sebelum dia pergi Ataupun raut wajahnya Ngeliat Matthew kayak gini jadi ngingetin aku sama D dah Sesuatu yang buruk pasti udah terjadi sama Matthew Kayak ada sesuatu yang ninggalin luka besar banget di dalam dirinya Matthew sama kayak si D Matthew denger ya Ketika aku sedang mencari tau tentang mama Seorang teman memberitahuku sesuatu Dia bilang meskipun kita menghadapi kenyataan itu sangat sulit Tapi pada akhirnya itu adalah selalu yang terbaik Gimana menurutmu Matthew Ya betul sekali Aku harus tau apa yang difikirkan sama ayahku Karena itu aku harus menemukan apa yang terjadi sama dia Menara jam Oh pengen cek itu selanjutnya Yuk kita cek siapa tau kita ketemu sesuatu Nunggu apa lagi Tinggal maju aja nih Kita jalannya setahap demi setahap ya Tuh kan Ini Kelly kan Udah meninggoy tuh Ada CCTV kah Oh 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 Mashu Mama to yakusok shite Tokkei dae ni wa chikaz kanai de Hah Ashley Ashley Kenapa Aku berubah pikiran Kayaknya gak usah kesana deh Aku punya Firasat buruk Mengenai ini Gitu ya Yaudah Kalau kamu emang gak mau masuk Maaf ya Ashley Kenapa kamu gak nunggu sini Sementara aku masuk Jangan sampe Dan ngeliat kamu ya Oh jadi kita masuk sendirian Bagus Gue pengen cek ini dulu nih Dia tadi penasaran gue Ada menara mermit Apa Beneran ada Legenda mermit Di Danau Juliet ya Maksudku Mereka kan Bikin Patung Perunggu nih Jadi ya mungkin Mungkin ada Sementara aku pengen foto Foto dulu Eh Mana sih Eh Fotonya udah mau penuh Kayaknya sih bisa Ada yang gue buang Kayaknya aku pernah liat ini udah sebelumnya Security cam Tapi itu warnanya biru Kok gak hijau ya Hijau Gak bisa keliling Gak bisa juga Oke ini ada apa tuh Ada Tau Graham ya Tuh Kok diinget sesuatu Ashley Ashley Liat deh Mama Pernah loh Nyampe ke puncaknya Oh iya aku ingat Oh iya aku ingat Dulu tempat ini tuh terbuka Untuk siapapun Kira-kira aku bisa masuk gak ya Sekarang Iyalah Gak bisa dibuka Kalau aku gak bisa masuk Makanya aku gak bisa investigasi Oh Oh gue coba ke ini dulu Ya Kimi Ah Oh Si orang ini Bukannya tadi itu Matthew ya Apa nih orang ngejar-ngejar Matthew ya Bisa ngobrol bentar Oh iya Tapi boleh aku tanya kamu duluan Silahkan Kenapa kamu tau soal Matthew Bukan cuma Matthew Aku juga tau soal kamu Asherine Mizuki Robbins Kimiwa Richard Robbins Hakase no Hitori musime daro Anak tunggalnya Dr. Richard kan Eh D-dowusite shiteru no Kok kamu bisa tau sih Sa Dowusite kan Gimana ya Anata Iita-Iita Kamu tuh siapa 俺no namaiwa John Smith John Smith Agent Smith Apa beneran Gak mungkin sih itu nama asli kamu Oh Kamu mikir kayak gitu Sebenernya apa sih yang disembunyikan sama dia Ini orang emang agak-agak mencurigakan ya Oh Lihat tuh Muka-muka gak percaya sama orang dewasa tuh Serius Aneh banget nih orang Yang aku bisa kasih tau Aku tuh bukan musuh kamu Aku selalu pengen ngomong kalimat itu Eh Kepencet Aku bener-bener gak bisa ngebayangin lagi orang yang lebih Mencurigakan dari kamu sih Eh Tunggu 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 Ampun 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 Udah deh Stop bercandanya Aku gak bakalan terjebak sama semua ini Terus gimana kamu tau soal kami Siapa kamu sebenarnya Apa yang kamu lakukan sekarang Lagi cek-cek sekitar Kamu bisa jaga rahasia gak asli Ya biasanya bisa sih Kamu gak boleh ya ngulang apapun yang aku kasih tau Sebenarnya Aku ini spesial agent yang lagi mencari tau Tentang apa yang terjadi disini 5 tahun lalu Spesial agent Kamu kaget ya Kok ini orang kayaknya ngebanyol deh Apa beneran agent ya Aku tau Kalo gak denger kata-kata spesial agent tuh Bikin kamu Sedikit kaget ya Gak gak sebenarnya aku lebih tertarik Sama apa yang terjadi 5 tahun lalu sih Oh jadi itu maksudnya Itu pasti ada urusannya kan Sama kejadian Papanya Matthew Tolong kasih tau aku sekarang Apa Matthew ngasih tau kamu tentang Apa yang terjadi 5 tahun lalu Hah emangnya kenapa Emang ada urusannya sama investigasi kamu Di resort dan danau ini Maaf banget Tapi ini tuh Rahasia besar Informasi mengenai investigasi ini adalah rahasia Ya udah Kalo gitu aku juga gak bakal ngasih tau apa-apa Kalo aku jadi kamu sih Mendingan berhenti ya Kenapa Di dunia ini Ada beberapa kebenaran yang sebaik Yaitu ditinggalkan Tetap Tidak ditemukan Mahukah kamu Memberitahu Matthew Tentang pesan tersebut Aku Tolong kasih tau hal itu ya Ke dia Ashley Orang itu beneran Ngilang lagi Ini cocok kan Kamu kan yang di guest house Kamu disitu rupanya Aku liat kamu ngobrol sama orang yang pake kacamata itu ya Apa semuanya baik-baik aja Ya kami baru aja ngobrol terus Aku nanya sedikit deh sama dia Wah mantap Hah bukan apa-apa kok Terus apa yang kamu ketahuin Dia gak bilang sih dia itu siapa Tapi dia Kasih tau aku kenapa dia disini Dia bilang dia lagi investigasi Tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu disini Dia gak mau share detailnya Dia bilang tuh Ini rahasia besar Ya kan aku yakin ini agak aneh Pasti dia yang di belakang semua ini Aku gak yakin sih Dia emang aneh Tapi Keliatannya gak ada urusannya sama Sesuatu yang buruk sih Halo Jing Gak apa ya Halo Doggy Senang bertemu denganmu Kamu dari mana sih asalnya Coba tebak nama kamu siapa ya Bonnie Rusty Pochi Nama-namanya aneh banget sih Ih gak aneh tau Pochi tuh nama yang umum di Jepang Oh jadi itu nama anjing Jepang Iya papa yang ngasih tau aku Papa kamu tau banyak tentang Jepang Ya gitu lah Mama aku kan orang Jepang Oh begitu rupanya Tapi nama anjing ini bukan Pochi Nama anjing ini Prinses Aku liat di kalungnya Prinses Mana kalungnya Prinses Hime Kamu tuh dog person atau cat person Pastinya dong dog person Aku selalu pengen pelihara satu Tapi waktu kecil aku tuh tinggalnya di apartemen Makanya aku biasa main sama anjing tetangga setelah pulang sekolah Prinses mau berteman sama aku Jadi menara jem ya Di kunci jadi aku gak bisa masuk deh Oh iya kalo inget-inget Dan ada ngasih tau aku sesuatu Dia bilang 5 tahun lalu Jam ini berhenti berfungsi Kayaknya sih gara-gara itu artinya kita gak bisa masuk ya ke dalam Oh iya Kotejnya papa kamu dimana gini Kayaknya tinggal nyeberangin jembatan ini Terus ada rumah pertama di sebelah kiri Ayo Ashley Ayo mana ini puzzle Sign apa nih Kosong Sepertinya sih ini spot bagus buat iklan ya Oh ini cover bridge Kunci Pasti tempat papa sih di sebelah sana kan Kok aneh sih harus bukanya pake ini Gue kira tadi bukanya pake kartu itu loh Kartu tab Eh ada lagi Aduh Gak sabar gitu tuh Makin ini ya Nambah dua Dan sebagainya Hah prinses kemana Yah dia mah kabur Suka dia lah Mungkin kita nanti ketemu lagi ya Wah ada yang disewakan juga Wih kenapa cantik banget ya daerahnya ya Enak banget ya kalo punya rumah begini Rumah sebelah kiri Ini dong Gede banget Ntar gue keliling-keliling dulu Oh iya loh dari tadi gue Sama sekali Gak ketemu Eh bukan dari tadi deh Dari sebelum-sebelumnya Gue sih emang mainin ini langsung sehari ya Maksudnya dari sebelum-sebelumnya gue gak ketemu Origami itu deh Atau emang belum waktunya Coba kita cari apakah disini ada Tuh baru satu loh deh tadi Tuh tempatnya tuh bukan disini Eh disini deh Tapi kayaknya gak bisa sekarang Coba kalo di tempatnya box berarti Eh tuh ada kucing Kenapa kucing tuh suka banget Tidak di bawah mobil Eh kayaknya gue pernah liat iklan yang ini dah Dimana ya Oh ini ada ini juga Sip sip nanti kalo ada sampah Eh ada jalan setapak lagi Eh gak setapak sih Terus ini ada yang disewakan lagi Tuh ini disewakin juga Kok banyak yang disewain ya Apa nih Hah lagi ngirim Oke kalo dari tempatnya tadi Harusnya Ini sih Oke ini dah tempat papa Oh apakah papah Beneran ngerawat bunga-bunga ini Dan jangan-jangan yang Dia rawat di Eh Jangan-jangan yang ngerawat bunga di Blood Edward itu juga papahnya Hah papah Gak ngunci pintunya Bukannya gak aman ya jadinya Huh Kerja di dalam dia Masalah Terus ada masalah lagi Aneh banget sih Ini kayak akses gak dikenal Dari luar sistem Dari JC Valley Gak mungkin kan Kamu yakin papa Kamu gak ada di dalam sini Gak apa-apa kok Ashley PC nya dimana Kau coba cari Eh Kenapa papa ada disini Aku udah kelar di lab sih Maaf ya aku harus ninggalin kamu Tiba-tiba gitu Ayo loh Kamu bilang kan dia gak ada disini Gak apa-apa Nanti aku coba cari halusannya Papa deh Kamu ninggalin topi kamu Oh Oh iya iya Makasih ya udah dibawain Kamu ada temen Ya Dia Mario Iya Namanya Mario Gak cocok sih Buat nama Mario Cocok boleh Aku liat muka kamu Bentar Apa jangan-jangan kamu Anak kecil yang diomongin Sama Dan itu ya Gak Gak Bukan Udah gak perlu takut Kamu Mati ya Kamu kabur dari rumah ya Kamu pasti ada di masa-masa sulit Kayak aku juga sekitaran umur kamu deh Waktu kabur pertama kali Ini bapaknya dari tadi yang ngomong Ini pertama kali Pas seumuran Etiu Maukah kamu ceritain Apa yang terjadi sebenernya Aku gak tau sih Ini arahnya kemana Apa papa biasanya orang yang kayak gini ya Jadi aku cuma punya hari ini doang Untuk cari tau apa yang terjadi Sama papaku Kamu udah melalui banyak hal ya Papa tolong jangan kasih tau siapa-siapa ya Tentang Matthew Tenang aja Temen kamu kan temen papa juga Papa Mudah-mudahan kamu cepetan dapat petunjuk lainnya Asli Papa kamu tuh beda banget ya sama yang aku ekspektasikan Aku pikir juga papaku bukan yang kamu bilang normal itu sih Bukan biasa Kamu gak paham ya pak Kamu gak paham ya pak Itu pujian Oh iya kah Kalian berdua mirip ya Berdua gini lagi Oh iya yang ngomong-ngomong siapa ya yang sebelumnya ngomong Kalau dari mata doang itu mirip sama si Sayoko Tapi jauh di dalam hati itu mirip sama bapaknya Oh si Gray yang ngomong ya Oh iya ngomong-ngomong barbequenya gimana Canggung Aku gak tau siapa-siapa Maaf ya Tapi aku ketemu seseorang yang tau soal mama Dia bilang aku dari luar sih tampak kayak mama Tapi kalau dari dalam aku lebih mirip kayak papa Oh gitu ya Tapi aku gak paham sih kalau bilang aku mirip sama papa Aku bahkan gak gitu kenal sama papa Iya sih Eh sebelum lupa Papa bisa cek ini Ini punya papanya Matthew Udah lama ya gak ngeliat disket ini Komputer papa sih ada di atas ya Dan ada pembaca disketnya juga sih Coba aja kalau mau Silahkan coba Aku akan coba mulai cari ya Aku inget sesuatu tentang mama Oh beneran Ya kadang-kadang ngeliat pemandangan gitu Ngingetin aku sama sesuatu hal Flashback kamu bilang Memungkinkan sih kalau ada sesuatu yang terjadi 13 tahun lalu Sesuatu yang tertanam jauh banget di dalam ingatannya Ashley Terus kenapa aku tiba-tiba bisa ingat mama ya Itu Papa tahu sesuatu Papa ada mikirin sesuatu sih Di malam kejadian itu Dia baru aja pulang dari Danau Juliet bersama kamu Aku udah menganalisa hari itu Dan aku selalu berpikir Gak-gak apa-apa cuma overthinking aja sih Kalau udah bahas soal mama Pasti kamu Ya gimana gak kayak gitu sih Saya kan selalu ada di pikiran papa Apalagi sejak Aku gak sempat ngucapin selamat tinggal ke dia Papa Oh bentar ada telepon Oh Gina kan Apa yang itu Oh Gina kadapa kadapa Sistemnya bermasalah lagi nih Sistem keamanannya Bertingkah lagi Kenapa nih Aneh juga ya Abis ini terus yang lainnya Agak gak biasa sih Oke oke Aku akan kesana Apa jangan-jangan gara-gara beresult ya Ada yang terjadi apa Ada masalah sama Sistemnya di lab Maaf ya Papa harus ninggalin kamu lagi Iya Aku mengerti Oh iya Ada restoran deket sini Kalau kamu lapar Silahkan pesen apa aja Kalau kamu mau Bilang aja kamu anak papa Dan dia akan catat pembeliannya Beres pa Sebelumnya juga udah pake kok Duitnya Yuk papa pergi dulu ya Semangat pa Gambar Dia tuh so sibuk ya Kita gak pernah ngobrol jadinya Oh iya aku lupa Gak setelah papa Soal ras Bisa buka kunci Oke kita Eksplorasi rumahnya Papa nih Kayaknya dia gak suka masak deh Apa-apa minum Teh hitam Aku harus inget Nanyain papa makan Marah-marah mulu Beef jerkynya Sampai keluar-keluar gitu Aku gak percaya Dia beneran beli topi ini Cuma buat camping doang Apa dia pikir Dia bisa meyakinkan orang-orang Kalau dia tuh Kayak ada di outdoor gitu Tas papa penuh banget ya Apa yang dia bawa ya Udah gak ada apa-apa lagi Kenapa naruh jaketnya disitu sih Oh berarti kita bisa Telepon nih nanti Ada koran Tapi gak kepake Jam Jamnya berhenti Apa-apa-apa Gak nyadar ya Atau Semua jam yang ada disini Berhenti Gue pengen coba kemari Ntar-tar Sini ada lagi Gak ada Sini dulu dah Toilet Wih ternyata ada refleksi cahayanya Eh ada refleksinya ya Wih di Gokil juga Padahal sebelum-sebelumnya tuh Gak ada refleksinya deh Kalau gak salah Refleksinya bagus sih Tapi bayangannya jelek Tuh Mandi dulu gak Sas Yuk keluar Oke lantai bawah udah Kita ke atas Ih gak loading Oh tapi masuk ke Dalemnya loading Udah ketemu dulu sih Sorry ya Nunggu Matthew Oh Bagus Aku gak bisa masuk ke PC-nya papa kamu tuh Ya aku butuh password katanya Aduh Aduh gimana ya Bapak aku baru aja pergi ke Lab Aku gak bisa nanya deh Ih ini anak Bukanya tadi nanya ya Tinggal keluar pintu itu Gimana sih Mungkin dia nyatet kali ya Kayaknya sih Gitu ya Coba aku cari Di ruangan ini Siapa tau dapet Nyusahin lu Oke nanti 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 Kayaknya sih itu penting Apa nih Papa beli kayak gini Setiap hari Sama lagi dulu Gue juga subscribe Majalah gitu Maksudnya langganan Langganan majalah Dulu gue langganan Majalah apa aja ya Banyak sih Majalah, koran Gue langganan semua Hot Games Cinemax Apa Apa lagi ya Meskipun Kami tinggal bersama Dia tetap Kerjanya sampai larut Aku agak khawatir deh Coba kita buka Satu persatu Gak ada Ke atas Harusnya kalau udah kosong Nanti dibuang Ada apa nih Buku Novel Apa dia bacainya sebelum tidur ya Udah itu dong Nggak bisa Sip Bukunya berantakan banget Apa aku bisa minjem Novel-novel ya Ada buku akademik Nah pasti disini sih Kita cek dulu Dari Tumpukan buku Blablabla Gue gak tau artinya apa Pasti dia lagi baca itu deh Eh ada origami tuh Harusnya aku foto dulu ya Papa Papa ngajang fotonya Eh ini Itu ya Teddy bear yang baru ya Bisa di scan Baru nomor 2 loh Ada Hansa Plus Plaster Hansa Plus merek Kenapa sih Boleh lah Taruh begitu Oh jadi Papa yang bikin Semua origami ini Oh Papa pasti Sangat menyukainya Tuh kan bener Berarti Bapaknya nih Yang bikin Origami ya Ini apa ya Maksudnya Oh foto Kenapa dia nulis Kayak gitu ya Di belakang situ Mungkin Yang lainnya juga punya kali Ah Oke 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 Andy ya tadi Kita cek cek dulu ya Oh itu floppy drive ya Kayaknya Bentar Gue cek sini dulu Oh oke oke Ada kertas origami yang belum dilipet Terus ini ada Hah Buat apa ini selang Hmm Suspicious Kayaknya Papa sering terluka deh Lah Lakban Mungkin dia disini karena Papa sering ngurusin kardus kali ya Pasti ini kabel untuk konek kemana gitu ya Kayaknya belum Kalau belum waktunya Belum bisa diambil Ada bateri lagi Mungkin dia catat Passwortnya disini Oh enggak 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 mungkin sih Ada kotak kacamata Sama ini nih Alat misterius Belum kayaknya sih Belum bisa dipake Kita mesti nyari Pasu Paswodo Hmm Kita bolak balik coba Itu Kalau Foto ini punya Sesuatu di belakangnya Mungkin yang lain juga Hmm Tapi urutannya udah ngaco nih Gimana ya Ya mungkin nanti aku coba Urutin deh Eh Cara baliknya gimana Oh ini L Hmm Apa ini Fun Apa ya Mindful Ya ampun Hah Harusnya ini sih Mindful Oke oke Oh Langsung masukin aja nih Oke kita coba masukin Ah bentar bentar Kalau ini bisa pake Touchscreen Soalnya Kayaknya baru Ini udah bisa pake Touchscreen Sebelum-sebelumnya Gak bisa Mindful Kita masukkan Oke kita bisa masuk Harusnya nih ya Harusnya saran aja sih Passwordnya tuh bukan Mindful Tapi Passwordnya itu Di urutan Dari Foto-fotonya Mungkin fotonya Dari kecil ke gede kah Atau gimana gitu Terus kita sekarang Coba masukin Disketnya kali ya Coba sini aku liat Matic Bentar ya Ini dia Dan Coba kita cek Gak tau deh Kemana masuknya Gak tau deh PC-nya gak punya Tempat Disnya Terus gimana Cara kita Ngecek ya Papa bilang Dia punya External drive Gitu deh Mungkin ada Suatu tempat Iya tadi Dilaci Lo gak ngambil Tadi Udah liat Ayo kita cek Iya jadi tuh Eh Udah dipasang Lagi tuh Nah ini kan Fotonya begini ya Harusnya tuh Dari kecil Ke gede kan Terus Password di belakangnya Tuh bukan Mindful Jadi kayak Kata-kata random aja Jadi kita gak bisa nebak Dari kata itu Malah lebih nebak Dari gambarnya Ini dia Apa nih Oke ini bisa deh Oke kita ambil Kabel USB-nya Seharusnya Gak mungkin pake selang dong Apa ini Bisa ya Oke Sip Harusnya udah kelar Terus kita coba Harusnya sih Di combine Kita coba combine Nah sekarang Aku bisa connect Terus Combine lagi gak ya Coba ya Ah mantap Pas Sekarang aku bisa cek Datanya Wih Combine sekarang banyak Oke Bisa nyambung Ini tahun berapa sih 2009 ya Emang masih ada di sked Sekarang bisa kita cek datanya Oke sekarang kita bisa akses Diskette Ada yang muncul File apa nih Yuk kita buka Lah Kayak error-error gitu ya Michael Gross Gue lupa namanya apa Perusahaan kami Tidak bertanggung jawab Atas Blah-blah-blah Penyebab dari Polusi air di danau itu Melalui Pengetesan kualitas air Secara independen Aku menyimpulkan bahwa Blah-blah-blah Aku menemukan bahwa Ada Kontaminasi Yang Tidak dikenal Telah mengalir Melalui danau ini Untuk Blah-blah-blah Aku Blah-blah-blah Memastikan Apa Substansi ini Dan Menghilangkan Beberapa Kecurigaan Terkait dengan Resortnya Cross Secepat mungkin Kayaknya datanya Korab dah Jadi aku gak bisa baca Sepertinya ada yang Papa tulis deh Itu ada bilang Menghilangkan Beberapa Kecurigaan Betul Pasti Papa kamu Iya betul Itulah kenapa Papa melakukan Investigasi Pada Polusi Danau itu Dan Dan dia Berhasil Mengetahui Apa itu Kontaminasi Yang tidak Diketahui Itu ya Yang jadi penyebabnya Apa kamu pikir Papa kamu Menghilang Gara-gara ini Karena Berusaha Untuk Mencari tahu Apa yang sebenarnya Terjadi Pasti Seseorang Seseorang gak mau Papa menemukannya Dan Mereka Menyebabkan Hal ini Terjadi Kepapa Papa Dikit lagi Ashley Aku Mau Cek Ke danau itu Ada alat Tes Kualitas Air Kan Di Tasa Papa Dengan Gitu Aku Bisa Mengetahui Kontaminasi Yang tidak Diketahui Ini Dan Akhirnya Bisa Kejawab Dari mana Itu Berasal PKI ini Alat Sudah Lama Ya Ya kan Terus Gimana Cara Kita Tes Air Oh Apa itu Lah Kok bisa Konek ke Dust Ada Sesuatu Di Layar Ini Ini Papa Yang Bikin Coba Kita Lihat Kalau Kita Deketin Nginstal Sesuatu Apa Eh Ada Telepon Mungkin Papa Kali Kamu Lihat Dustnya Matthew Boleh Aku Main Setelah Selesai Install Gak Gak Mungkin Bisa Berfungsi Sama Kamu Itu Cuman Bisa Ditek Aku Doang Oh Yolah Yakin Kita Mempercayakan Alat Tersebut Ke Anak Orang Baru Yaudah Jangan Kabur Lu Ya Chill Gue udah Percaya Loh Mos 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 Halo Suara ini Ashley ya Jessica Gimana campingnya Ya gitu lah Kamu harus keluar dan nikmatin aja ya disana Papa kamu ada disitu Papa ada kerjaan di lab Karena ada masalah gitu lah Ah gitu ya Dia ada bilang kapan balik ya gak Ya kayak biasa dia mah gak bilang apa-apa ya Kenapa nih Oke nanti tante telepon lagi ya Ada apa nih Waduh Apa nih Ah kenapa sih harus diberhentiin disitu Ya ampun Ternyata chapter berapa nih Chapter 3 Gue sampe lupa udah chapter berapa Padahal gue baru mainin kan Ternyata chapter 3 juga gak beda jauh sama sebelum-sebelumnya Masih cerita lebih banyak deh pada puzzle-nya Puzzle-nya bener-bener tipis banget disini Gak tau kenapa ya Di yang kedua ini puzzle-nya tipis-tipis Lagi-lagi kita dibawa ke Naratif yang sangat banyak Dan sebenernya sih seru sih Cuman karena gue mengharapkan puzzle yang lebih banyak Ya jadi agak sedikit kecewa Sorry-sorry banget Dan di Another Code R ini sih Mereka lebih pintar untuk ngotong bagian-bagiannya ya Berhenti dimana ya Jadi bikin penasaran gitu loh Apa selanjutnya Disini sih lebih banyak jalan-jalan Dan ngedengerin cerita aja sih Gue gak tau kenapa bisa kayak gitu Mudah-mudahan sih kalo misalkan kita bisa masuk ke Menara jamnya itu Bisa ada puzzle yang mantep lah Untuk membayar semua ini Ya mungkin nanti di beberapa tempat Ada yang puzzle-nya lebih oke lagi Itu sih gue nanti-nanti ya Cuman yaudah mau kemana Puzzle-nya dikit Tapi ceritanya masih Enak untuk diikuti Gue masih penasaran banget Meskipun pace-nya sangat lambat Dan sangat bertele-tele Ya kita bakalan ketemu lagi Di chapter selanjutnya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax